RUSAKNYA INTEGRITAS WASID PEMILU Upaya menghadirkan pemilu yang luber dan jurdil terasa semakin jauh dari jangkauan. Anggota bawas lukota Medan, Azlan Syah Hasibuan yang seharusnya menjadi penegak aturan malah berkubang di dalam lumpur. Ia terkena operasi tangkap tangan Polda Sumatera Utara karena terlibat pemerasan calon anggota legislatif atau caleg. Saat penangkapan, petugas turut mengamankan uang senilai 25 juta rupiah. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu sudah mengatur secara tegas segala tugas, wawenang, dan kewajiban bawas luyang pada intinya memerintahkan mereka berlaku adil. Pemerasan yang dilakukan oleh Azlan Syah jelas menabrak dan menodai amanat Undang-Undang Pemilu. Sebagai wasit dalam pemilu, Azlan Syah malah mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan salah seorang caleg DPRD Kota Medan. Ia seperti tengah meneguhkan prinsip semua urusan mesti uang tunai. Dengan uang tunai, segala hal tidak lagi susah, malah bisa dipermudah oleh yang bersangkutan. Akibat perbuatannya tersebut, koordinator pencegahan, data, dan informasi bawas Lumedan itu sekarang mendekam di Polda, Sumatera Utara bersama dengan satu orang lainnya bernama Fahmi Wahyudi. Praktik pemerasan seperti ini jelas sangat merugikan integritas lembaga pengawas pemilu. Patut diingat bahwa integritas merupakan kunci untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, transparan, dan netral sehingga hasilnya dapat mencerminkan kehendak rakyat secara yang sebenarnya. Sebaliknya, kerusakan integritas dapat menggoyahkan fondasi masyarakat akan hadirnya pemilu yang menjunjung prinsip transparansi, keadilan, dan netralitas dalam setiap tahapan pemilihan. Dalam skala yang lebih besar, masyarakat mungkin meragukan keabsahan proses pemilihan dan kredibilitas lembaga-lembaga yang terlibat. Hal ini dapat memicu ketegangan sosial, ketidakstabilan politik, serta merugikan stabilitas demokrasi secara keseluruhan. Publik tentu tidak menginginkan itu terjadi karena pemilu adalah ajang rakyat menunaikan hak politik mereka. Perlu tindakan tegas untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Kita tentu mendorong penyidik Polda Sumatera Utara untuk menuntaskan perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Dari satu orang Azlan Syah, harus bisa dikorek siapa saja yang terlibat dalam pemerasan tersebut dan dibawa ke muka persidangan siapa saja yang bersalah. Bahkan kasus ini harus menjadi perhatian institusi Polri agar sigap bila ada indikasi sekecil apapun terhadap dugaan pelanggaran pidana yang kemungkinan dilakukan oleh komisioner Bawaslu manapun di daerah. Berangkat dari kasus itu, kita juga mendorong agar Bawaslu Republik Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan terkait kasus pemerasan yang melibatkan anggota Bawaslu Kota Medan. Harus ada sistem yang bisa memastikan seluruh anggota Bawaslu di berbagai daerah, baik provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan, bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak ada yang berperilaku lancung. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, sudah meminta Bawaslu Republik Indonesia mengambil sikap tegas terkait kasus anggota Bawaslu Kota Medan yang terjaring OTT. Jangan biarkan lebih cepat proses di polisi daripada proses di internal, segera bersikap juga penting. Demi menyelamatkan institusi, jangan sampai ini merembet karena distrust kepada penyelenggara pemilu pada akhirnya kalau lama ditangani bisa distrust terhadap pemilunya. Tidak hanya Bawaslu, KPU Republik Indonesia juga harus mengambil sikap tegas apabila nantinya terdapat indikasi kasus rasuah anggota Bawaslu Kota Medan itu turut menyeret anggota KPU di daerah tersebut. Pemilu dikatakan sukses kalau semuanya bisa dilaksanakan secara baik, termasuk netralitas aparat sipil negara atau ASN, TNI, Polri. Sukses juga bisa diukur bila masyarakat bisa beramai-ramai ikut mencoblos. Namun, bagaimana bisa prinsip-prinsip itu terpenuhi kalau masyarakat saja sudah ragu terhadap tahapan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Luber dan jurdil. Terima kasih telah menonton!